Dengan kata lain, mantan pacarnya Mick Jagger pernah jadi ibu negara di sebuah benua Eropa cuy. Gokil ya. Dan Jagger dikabarin udah jadi buyut, karena cucunya udah ngelahirin anak perempuan. Gokil. Yo guys, welcome to JM School. Oke, Michael Philip Jagger yang lahir di tahun 1943 emang udah gak asing lagi di telinga kita bagi para pecintaan musik. Karirnya bareng The Rolling Stones gak pernah redup cuy dari saat dia pertama kali ngebentuk band itu bareng Keith Richards. Ngomongin band sebesar The Rolling Stones, pasti kayaknya gak bakal ada abisnya sih, ya gak? Karena banyak banget cerita yang berkaitan dengan band legendaris ini. Selain gaya jogetnya Jagger yang unik dan juga bentuk bibirnya yang ikonik, The Rolling Stones ini punya banyak banget lagu yang hits yang kayaknya tak lekang oleh waktu. Sebut aja single painted black, brown sugar, hunky-tonk women, NG, dan I Can't Get No Satisfaction. Ya, lagu-lagu itu adalah sederet lagu yang udah dikenal luas sama para penggemarnya The Rolling Stones. Selain karena tenor berkat band dan lagu-lagunya yang keren-keren, ya ternyata Mick Jagger ini terkenal juga cuy. Karena dia sering banget gonta-ganti pasangan. Menurut buku yang berjudul Mick, The White Life and Mad Jenis of Jagger, yang ditulis oleh Christopher Anderson, Mick Jagger ini udah pernah tidur sama perempuan sebanyak 4.000 orang selama masa hidupnya. Anjeng, 4.000 orang, men. 4.000 cewek. Terserah deh lu mau nge-labelin Jagger kayak apa. Tapi faktanya, Jagger nggak pernah bisa hidup dengan satu pasangan. Of course, karena karismanya yang begitu wah, itu nggak akan bisa ditolak, men, sama cewek manapun. Rockstar, cuy. Sekalipun kalau cewek-cewek itu tahu kalau ternyata Jagger udah punya pacar atau istri. Nah, selain kisah cintanya yang romantis, ada juga kisah cinta Jagger yang ngeri, cuy. Salah satunya adalah ketika pacarnya Mick Jagger memutuskan untuk bunuh diri. Nggak pake lama lah. Gue akan langsung ngobrolin kisah cinta Mick Jagger dari pacar pertamanya yang bernama Chrissy Stimpton. Siapakah Chrissy Stimpton? Jadi, ini adalah cewek yang dipacarin Mick Jagger saat The Rolling Stones baru dibentuk pertama kali. Dan nggak lama setelah hubungan mereka baru berjalan 2 minggu, The Rolling Stones dapet manajer pertama mereka yang bernama Andrew Luke Oldham. Nah, hal inilah yang akhirnya bikin nama The Rolling Stones jadi naik, cuy. Berkat si Andrew ini. Terbukti, ketika penampilan pertama The Rolling Stones di sebuah acara TV yang bernama Ready, Steady, Go. Ini tuh pada akhirnya bikin The Rolling Stones dapet banyak banget penggemar. Waktu itu si Chrissy ikut seneng lah ya, karena The Rolling Stones akhirnya bisa jadi terkenal. Tapi sayangnya, evolusi The Rolling Stones yang gila-gilaan pada waktu itu membuat hubungan Mick Jagger dan Chrissy ini kayak udah mulai-mulai gitu ya. Agak-agak gimana gitu. Agak-agak jadi kurang, harmonis. Tapi nggak cuma itu aja sih yang bikin hubungan mereka berdua jadi retak. Karena pada akhirnya Mick Jagger mulai kecantol sama penyanyi cantik bernama Marianne Faithful. Siapa sih Marianne Faithful? Marianne ini adalah seorang perempuan atau seorang penyanyi yang namanya sempet jelek ya. Karena waktu berhubungan sama Jagger, dia sempet ketangkep basah sedang berada di rumah Kate Richard. Bareng sama temen-temennya. Dan di sana mereka lagi pesta obat. Dan kalau katanya juga lagi pesta seks. Walaupun pada akhirnya hal itu dibantah oleh si Marianne. Secara profesi, Marianne ini adalah seorang penyanyi dan juga seorang penulis lagu. Di tahun 1965, Jagger sempet membuat lagu. Ya, membuat sebuah lagu yang nantinya akan dinyanyikan oleh Marianne. Marianne atau Marianne? Itulah. Lagu itu berjudul As Tears Go By. Dan berkat lagu ini, Marianne dapet spotlight di tahun 1960-an. Nah, di tahun berikutnya, rasa ketertarikan Jagger terhadap Marianne semakin menjadi-jadi. Padahal waktu itu Marianne udah punya suami dan juga anak, cuy. Entah gimana, demi bisa hidup bareng Jagger, si Marianne ini akhirnya memutuskan untuk ninggalin suaminya. Padahal waktu itu pernikahan mereka umurnya baru cuma beberapa bulan lah. Dan sama kayak Jagger. Pada waktu itu akhirnya dia memutuskan untuk menyelesaikan hubungannya dengan Chrissy. Dan akhirnya pacaran dengan Marianne. Dan ini hubungan mereka akhirnya dipublish, cuy. Anyway, di tahun 1967 ada satu kejadian yang bikin gempar ya buat hubungan Marianne dan Mick Jagger. Karena di tahun itu polisi ngegerbek rumahnya Keith Richards. Ya, salah satu foundernya The Rolling Stones. Karena ada pesta narkoba yang dihadiri oleh Mick Jagger dan juga Marianne. Dan pada saat itu, Marianne baru aja selesai mandi. Sedangkan polisi membawa si Mick Jagger dan juga Keith Richards. Dan di tahun 1970, Mick Jagger dan Marianne akhirnya putus. Menurut memori yang ditulis oleh Marianne di tahun 2007, yang berjudul Memories, Dreams, and Reflection. Marianne ngomong gini, dia bilang, Jagger tuh sebenernya gak terlalu ngedukung gue dalam dunia kerja. Dia tuh lebih suka gue gak ngelakuin itu. Jadi gue berhenti kerja dan malah kecanduan narkoba. Di tahun 1969, gue overdosis obat tidur dan gak sadar sampai 6 hari. Itu adalah akhir hubungan gue bareng Jagger. Sebetulnya berakhirnya hubungan Jagger dan Marianne kayaknya sama aja ya. Dikarenakan Mick Jagger itu sudah ketahuan. Atau mulai-mulai ketahuan kalau dia nih punya hubungan lain dengan perempuan lain. Terus siapakah perempuan yang mengerebut Jagger dari Marianne? Namanya adalah Marsha Han. Nah Marsha ini, walaupun dia gak menikah statusnya dengan Mick Jagger, tapi dia adalah perempuan pertama yang berhasil memberikan Mick Jagger anak. Jadi kali pertama Marsha ketemu Mick Jagger tuh umurnya baru 20 tahunan. Waktu itu Jagger minta si Marsha untuk ikut ke sesi foto singlenya The Rolling Stones yang berjudul Honky Tonk Women. Awalnya si Marsha ini nolak karena Jagger minta dia pakai pakaian seksi cuy. Kenapa nolak? Karena si Marsha gak mau dia itu jadi contoh buruk untuk wanita kulit hitam. Ya jelas aja karena Marsha ini fokus banget buat memperjuangkan hak-hak perempuan kulit hitam disana. Hal itu ditandai dengan Marsha menjadi wajah dalam sebuah perjuangan yang bernama Black is Beautiful. Bukan perjuangan ya, gerakan. Ya mungkin karena hal itulah akhirnya si Marsha tuh kayak pengen banget ngejaga imagenya. Walaupun awalnya nolak, Marsha akhirnya jatuh cinta cuy sama Mick Jagger. Dua orang ini akhirnya menjalani hubungan rahasia selama sembilan bulan. Dan pada bulan November di tahun 1970, Marsha dikabarkan melahirkan seorang anak perempuan. Dan anak mereka dikasih nama Karis Jagger. Oke sekarang terus siapa perempuan yang merebut Jagger dari Marsha? Namanya adalah Bianca Morena di Masia. Dan perempuan ini adalah satu-satunya perempuan yang dinikahi oleh Mick Jagger semasa hidupnya. Mereka berdua bertemu ketika Jagger lagi konser bareng The Rolling Stones. Dan dalam kasus ini setelah beberapa bulan menjalani hubungan, Jagger dan Bianca akhirnya memutuskan untuk menikah. Kasus kayak gini tuh lumayan langka ya dalam kehidupannya Jagger. Jadi info tambahan buat lo ya, walaupun Jagger ini sering banget gonta-ganti pasangan, tapi semasa hidupnya dia tuh cuma menikah satu kali. Ya itu sama si Bianca ini yang lagi gue omongin. Nah gak pake lama, di tahun 1971, pada akhirnya Jagger dan Bianca resmi jadi suami istri. Mereka melangsungkan pernikahannya di balai kota St. Tropez di daerah Perancis. Yang bikin gregetnya di acara ini adalah Bianca cabut sendirian ke tempat honeymoonnya. Sedangkan Mick Jagger lagi pesta mabu-mabuan di acara resepsi pernikahan ini. Alik ya. Dan tentang kejadian ini Bianca bilang, pernikahan gue berakhir tepat di hari pernikahan gue berlangsung. Walaupun hubungan Jagger dan Bianca udah pahit dari awal, Bianca akhirnya hamil juga cuy. Dan anak mereka lahir setahun kemudian di bulan Oktober tahun 1971. Anak itu dikasih nama lumayan agususan nih. Jade Sheena Jezebel Jagger. Jade Sheena Jezebel Jagger. Keren sih. Sampai pada akhirnya di tahun 1979, mereka berdua resmi bercerai. Terus abis cerai, Jagger ketemu siapa lagi? Jagger akhirnya berhubungan dengan seorang perempuan bernama Jerry Hall. Perempuan ini adalah perempuan yang paling lama punya hubungan sama Mick Jagger. Nah, hubungannya sama Jagger lagi-lagi sebetulnya buah dari perselingkuhan. Ketika Jagger masih ada status sebagai suaminya Bianca. Dan juga pada saat Jagger jalan sama si Jerry ini, Jerry juga udah punya tunangan men. Gila ya Mick Jagger ya. Dan tunangannya si Jerry ini juga musisi asal Inggris. Namanya Brian Ferry. Setelah ngejalanin hubungan beberapa lama dengan si Jerry, akhirnya Mick Jagger memutuskan untuk menikahi Jerry Hall di Bali cuy. Di Pulau Dewata. Dan pernikahan itu dirayakan pakai adat Hindu pada tahun 1990. Selama 22 tahun hubungan itu, Jagger dan Jerry punya 4 orang anak. Nama-namanya nih ya, ada Elizabeth Scarlett, ada James Leroy, ada Georgia May, dan juga Gabriel Luke. But anyway, di tahun 1999, hubungan pernikahan Mick Jagger dan Jerry ini dianggap nggak sah. Baik itu secara hukum Inggris maupun di Indonesia. Di tahun yang sama saat pernikahan Jagger dan Jerry dianggap nggak sah, muncul berita kalau ternyata Jagger udah punya anak lagi dari perempuan lain. Perempuan itu adalah Luciana Jimenez. Seorang model berkebangsaan Brazil. Anak Jagger bersama Luciana ini namanya adalah Lucas Maurice Jagger. Sekarang anaknya udah gede. Dan lo bisa cek di akun Instagramnya ya, saat Lucas lagi hiking bareng Mick Jagger di tahun 2021. Kalau lo ngira hubungan Mick Jagger dan Jerry adem ayem aja, ternyata enggak. Faktanya, Jagger udah menjalin hubungan lain lagi dengan perempuan lain yang bernama Carla Bruni. Jadi pas si Jerry ini lagi lahiran anak ketiganya ya, ternyata Mick Jagger lagi di Thailand cuy sama si Carla ini. Menariknya, Carla Bruni ini after hubungan dia sama Mick Jagger putus, dia ini menikah dengan seorang Presiden Perancis. Yang masa jabatannya tuh tahun 2007 sampai 2012. Dengan kata lain, mantan pacarnya Mick Jagger pernah jadi ibu negara di sebuah benua Eropa cuy. Gokil ya. Nah lo udah makin paham dan mulai tau ya, kalau Jagger tuh ya dia udah punya hubungan dengan perempuan ini, ternyata dia punya hubungan juga dengan perempuan lain, ya begitu aja polanya. Udah punya pattern cuy. Dan kali ini, Jagger berhubungan dengan perempuan yang bernama Lauren Scott. Siapakah Lauren Scott? Perempuan ini adalah seorang perancang busana dan stylist yang sering banget kerja bareng artis-artis gede Hollywood kayak Julia Roberts. Atau Madonna, atau Sarah Jessica Parker, Oprah Winfrey, bahkan sampai ke Nicole Kidman. Tapi namanya jadi semakin terkenal pas pacaran sama Mick Jagger. Jagger ketemu Scott di tahun 2001. Dan waktu itu si Scott bilang dia pengen punya hubungan serius dan pengen juga punya anak sama si Mick Jagger. Cuma waktu itu Jagger kayak gak tertarik lah sama hubungan yang ditawarin sama si Scott. Entah itu nikah ataupun punya anak maksudnya ya. Gue gak tau kenapa, tapi yang pasti kondisi saat itu kan Jagger udah punya 7 orang anak, men. Banyak anaknya. Dan tentunya anak-anak itu lahir dari ibu-ibu yang berbeda pula. Hubungan yang berlangsung selama 13 tahun itu berakhir ngeri sih. Di tahun 2014, di saat Jagger masih melakukan tour dan lagi manggung di Australia. Jagger mendapatkan kabar kalau Scott mati bunuh diri di apartemennya. Gue gak mau berspekulasi, tapi menurut artikel yang berseliuran di internet. Masalah utamanya sebetulnya adalah karena Scott lagi bangkrut dan punya utang jutaan dolar cuy. Walaupun ada juga rumor-rumor yang bilang kalau hubungan cintanya Scott dan Mick Jagger ini lagi gak baik lah. Tapi gak lama setelah kejadian tragis kematiannya Lauren Scott, ternyata di tahun yang sama Jagger itu udah punya hubungan lain. Ya, tentunya dengan perempuan lain. Namanya adalah Melanie Hemrick. Melanie Hemrick. Siapa lagi sih dia? Hemrick ini adalah seorang balerina. Walaupun Hemrick lebih muda 43 tahun dari Jagger, hal itu gak jadi masalah buat mereka. Toh pada akhirnya di bulan Desember tahun 2016, Hemrick melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan Mick Jagger. Dan anak itu dikasih nama Devaraux Octavian Basil Jagger. Nama anak susah anjing. Dan hubungan Jagger dengan Hemrick masih bertahan sampai saat dengan video ini dibuat. Dan Devaraux, yang sekarang usianya udah 6 tahun, sering disebut-sebut sebagai anak yang paling mirip sama bapaknya. Mukanya mungkin ya, bukan kelakuannya ya. Karena dia kan masih 6 tahun cuy. Gila juga. Kalau 6 tahun udah jadi petualang cinta. Anjaya petualang cinta. Anyway, dari semua petualangan romansa Mick Jagger, akhirnya bisa disimpulkan ya. Bahwa sampai hari ini, Mick Jagger tuh udah punya 8 orang anak dari 5 perempuan yang berbeda. Dan pada akhirnya gak ada satupun dari perempuan-perempuan tersebut yang kecewa. Ya walaupun mungkin pada awal-awal mereka ditinggalin sama Mick Jagger, pasti kecewa lah ya. Salah seorang mantan Mick Jagger pernah bilang, itu semua kesalahan di masa muda. Dan ada juga mantan Mick Jagger yang kecewa, tapi ya sekarang udah, yaudahlah, dimaafin aja lah. Oke, by the way, sebagai penutup, gue cuma mau bilang, Mick Jagger yang sekarang itu udah beda banget. Ya, Mick Jagger yang sekarang, bukanlah Mick Jagger yang dulu. Tapi lebih ke statusnya dalam ruang lingkup keluarga ya. Dari yang awalnya jadi suami, terus jadi ayah, terus bahkan jadi kakek di tahun 2014 lalu. Dan Jagger dikabarin udah jadi buyut, karena cucunya udah ngelahirin anak perempuan. Gokil. Sementara dia udah jadi buyut buat keluarganya, Jagger masih tetep aktif bareng The Rolling Stones, dan terus berkarya sebagai living legend. Oke, segitu aja kali ya. Jadi di episode ini, lo mestinya paham bahwa selain ada 5 perempuan yang ngasih anak untuk Mick Jagger, ada juga perempuan-perempuan yang walaupun udah berhubungan sama Jagger, tapi mereka tidak sempat atau tidak memberikan anak atas hubungan itu. Tapi at least, perempuan-perempuan itu hadir di saat momen-momen penting dalam kehidupan Mick Jagger dan The Rolling Stones. Oke, itu dia pembahasan gue kali ini. Coba mana nih yang ngakunya playboy ya? Ada nggak yang ngalirin reputasinya Mick Jagger setelah ngedenger cerita ini? Menurut gue sih, dia god ya, dewa cuy, gokil, alik ya. Atau kalian punya fakta-fakta menarik lain nggak tentang kisah cinta Mick Jagger dengan perempuan-perempuan lain? Mungkin gue belum terlalu dalam risetnya, coba komen di bawah. Oke, dan sebagai penutup, sebelum kalian close channel ini, please subscribe, like, komen, atau kalian bisa nonton James Cobb episode-episode lainnya yang menurut gue nggak kalah menarik. Gue udah bahas kemarin Seed Vicious, gue udah bahas juga tentang sejarah rock and roll. Banyak deh, pokoknya bahasan gue kali ini nih. Kepoin aja di channel Jalur Musik. Atau kalian bisa juga follow Instagram kita di at jalur underscore musik. Oke, sehat-sehat semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao!